Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Video kali ini saya akan membahas tentang Penjelasan tentang pesugian sate gagah Nah, apakah ini benar-benar ada? Penjelasan ini saya ambil dari sebuah kisah Dimana dulu ada seseorang yang saya kenal Dia itu menggunakan gagah untuk laku ritualnya Atau istilahnya dia membuat sate gagah Untuk mendapatkan harta atau uang yang diinginkan Nah, beliau itu ya Di tengah sawah dalam kondisi yang sangat gelap malam Dia membakar sate gagahnya setelah bumbunya Memang yang datang itu banyak sekali Banyak sekali Wah, wajahnya aneh-aneh Karena memang dia golongan dari jen yang datang Dan seton ya Nah, ini banyak sekali berdatangan Mereka banyak yang beli menggunakan uang Nah, hasilnya apa? Uang yang didapatkan banyak sekali Banyak sekali Namun, ya Setelah mereka pergi semua Makhluknya Nah, uang ini berubah menjadi daun Nah, apa yang didapatkan? Yang didapatkan hanyalah daun belaka Dia tidak mendapatkan apa-apa Maka itu yang ada adalah kerugian Ada lagi orang yang saya kenal Dia menggunakan laku ritual Kepada seorang paranormal hitam Ya, ilmu hitam Dia menggunakan sate gagah Sehingga dia memang kaya raya Tetapi keluarganya Terutama ibunya Itu jatuh sakit Dan sakit-sakitan Bahkan bertahun-tahun sakit Namun Ketika dicek Cara medis Tidak ada penyakit apa-apa Ibunya lumpuh Tidak bisa berjalan Tidak bisa makan sendiri Tidak bisa Bahkan kemar mandi Tidak bisa Nah Ini sebuah efek yang sangat mengharukan Sangat sedih sekali Maka dari itu Ilmu-ilmu Atau segala seperti ini Janganlah didekati Bahkan jangan dilakukan Karena bisa berharga-harga fatal Bagi Anda Dan keluarga Anda Nah Carilah Yang sifatnya putih Yang aman Cukup sekian video kali ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Wr Wb